Cara aku menikmati jeda waktu masa kecil dulu dan sekarang tentu berbeda ya, karena dulu pada saat aku kecil kita belum terpapar internet 24 jam sehari seperti sekarang. Dulu sepertinya lebih gampang ya, permainan itu banyak yang melibatkan outdoor, terus kita juga dulu kalau misalnya berkegiatan banyak membaca buku, senang mewarnai gambar, belum ada stimuli yang membuat kita merasa harus terkoneksi 24 jam sehari, 7 hari, seminggu seperti sekarang. Sekarang tentunya membuat jeda lebih menantang, karena kita selalu punya godaan untuk membuat diri kita terkoneksi dengan apapun yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kayak gitu, kapan dong kita melihat ke dalam diri? Sekarang kalau aku membuat jeda biasanya aku bernafas, aku melakukan kegiatan yang aku lakukan seperti biasa, tapi aku belajar untuk bernafas dengan sadar. Jadi kayak misalnya cuci piring, menyetir mobil, semua aku lakukan dengan sadar, supaya aku nggak lupa untuk terkoneksi sama diri sendiri. Dan sebenarnya ini juga menjadi satu jenis latihan mindfulness yang kita bisa lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Yang membuatku merasa bahwa jeda itu adalah satu hal yang perlu kita cari kembali adalah karena sebenarnya fitrah kita sebagai manusia itu perlu mendengar diri. Kita bisa melihat dan mendengar petunjuk Tuhan di dalam hidup kita itu melalui diri kita sendiri. Jadi gimana kita bisa tahu apa yang perlu kita lakukan selanjutnya, apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita, sinyal-sinyal yang ada di dalam body wisdom kita. Kalau kita nggak berusaha untuk slow down dan membuat jeda di antara kegiatan kita yang mungkin sibuk. Jadi bagaimana sih caranya kita menikmati jeda di dunia yang serba cepat, supaya kita nggak terbawa arus gitu, dengan semua yang sepertinya serba cepat sekali pace-nya. Yang termudah adalah dengan memahami kenapa kita perlu slowing down dulu. Bahasanya jeda mungkin lebih mudah kita pahami kalau kita slowing down ya, menjabarkannya. Sebenarnya kita perlu slowing down itu supaya kita bisa menyadari. Dan kita menyadari supaya kita bisa mencerna. Dan kalau kita bisa mencerna, akhirnya kita bisa mengerti dan memahami diri kita. Jadi semua dimulai dari slowing down. Dan slowing down bukan berarti kita harus meninggalkan tanggung jawab-tanggung jawab yang kita punya. Kita bisa kok tetap menjalani tanggung jawab kita, tapi melakukannya dengan lebih berkesadaran, supaya at the same time kita bisa digesting juga, bisa memahami diri kita juga di dalam prosesnya. Rutinitas harian yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita tetap bisa jeda, supaya nggak lupa untuk mendengar diri kita adalah resourcing. Jadi resourcing itu apa sih? Resourcing sebenarnya adalah seperti recharging tenaga kita ya. Recharging presence kita. Kita mengisi lagi tangki kesadaran kita. Nah, resourcing ini caranya apa aja? Terserah teman-teman mau ngapain. Mungkin di sini ada yang suka bercocok tanam, silahkan bercocok tanam dengan paparan sinar matahari misalnya, dan lakukan dengan benar-benar berkesadaran. Atau mungkin ada teman-teman yang suka memainkan instrumen musik misalnya, silahkan mainkan dengan benar-benar berkesadaran. Atau bisa juga sambil berolahraga. Apapun kegiatannya, lakukan dengan benar-benar berkesadaran, supaya at the same time, kita juga merasa terisi. Pernah nggak teman-teman melakukan suatu hal yang sebenarnya teman-teman sukai, tapi teman-teman nggak benar-benar hadir di situ? Nah, dengan kita resourcing, kita benar-benar hadir di dalam apapun itu yang kita lakukan, yang kita sukai, dan kita mudah-mudahan bisa mendapat manfaat yang sesungguhnya dari kegiatan tersebut, yaitu mengisi tangki kesadaran kita dan juga sebagai bentuk rasa cinta kita kepada diri sendiri. Kalau kita punya jeda yang cukup dalam hidup kita, artinya kita punya banyak waktu untuk slowing down. Dan slowing down itu sekali lagi bukan berarti kita jadi lambat, bukan berarti jadi lewat dalam segala tanggung jawab dan deadline kita yang bertumpuk seperti saat ini misalnya. Karena dengan slowing down, sebenarnya justru teman-teman malah bisa lebih memenuhi tangki kesadarannya, sehingga akhirnya lebih produktif, lebih punya tenaga untuk merawat diri, lebih punya fokus di dalam apapun yang dilakukan, dan lebih memahami bagaimana hidup kita, bagaimana diri kita menjalani hidup kita. Artinya apa? Kalau teman-teman sadar dan rajin membuat jeda, mudah-mudahan kita lebih memahami diri kita, dan juga lebih tahu apa kebutuhan kita, karena pada dasarnya kita merawat diri itu kan seperti nasi rames ya, kadang-kadang mungkin pengen rendang, kadang-kadang mungkin pengen ayam pop. Nah dengan kita mendengar diri dan resourcing, kita jadi tahu jeda seperti apa yang kita butuhkan saat ini. Dan dengan demikian, kita mudah-mudahan lebih memahami cara merawat diri, dan juga menjawab tantangan hidup kita sehari-hari dengan berkesadaran. Saya Raden Trisha, Mindfulness Practitioner and Wellbeing Coach. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kalau punya ide materi selanjutnya, silakan komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini,